Intro Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi laksanakan serah terima jabatan Waka Polres, Kabakren, Kasat Reskrim, dan Kapolsek di jajaran Polres Asahan. Kediatan ini dilaksanakan di Aula Wira Satya Polres Asahan. Ada pun pejabat yang diserah terimakan diantaranya Waka Polres Kompol Bernard Tanjaitan kepada Kompol M. Tafik, lalu Jabatan Kabakren dari Kompol Warsiman kepada Kompol Yatim Syahrani, Kasat Reskrim dari AKP Muhammad Arief Batubara kepada AKP Riki Pripurbaat Maja, Kapolsek Simpang Empat dari AKP Supriyadi Yantoto kepada AKP Raymond Modified, dan Kapolsek Pulau Raja dari AKP Hotler Pardosi kepada AKP Mangihut Tua. Kapolres Asahan mengatakan terima kasih kepada pejabat lama yang telah banyak membantu dalam melaksanakan tugasnya selama di Polres Asahan. Kemudian kepada pejabat baru agar dapat segera beradaptasi dengan tugas-tugasnya, serta dapat bersinergi dengan para muspikas tepat. Dalam menghadapi setiap tantangan tugas dan tutupan masyarakat, juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia dalam rangka remunerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian, evaluasi, dan assessment secara sistematik dan komprehensif, dengan tanpa pertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen, dan integritas terhadap organisasi sebagai bentuk implementasi dalam merit sistem dan pembinaan karir di lingkungan komitmen. Usai acara sertijab tersebut, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara temurama Kapolres Asahan beserta jajarannya bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jurnalis, dan masyarakat setempat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!